Pemirsa Presiden Jokowi telah melarang thrifting atau impor baju bekas, namun dalam praktiknya masih banyak pedagang baju bekas impor telah menguasai sejumlah pasar di Indonesia, pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah hubung dengan Bapak Hanung Harimbar Rahman, selaku Deputi Bidang UMKM Kementerian Kooperasi. Halo, selamat siang Bapak Hanung. Selamat siang. Ya, Pak Hanung, langsung saja Pak Hanung. Selamat siang. Ya, Pak Hanung, ini apa dasarnya pelarangan jual beli baju bekas impor, Pak Hanung? Kenapa bukan daya saing UMKM yang ditingkatkan? Ya, jadi sebenarnya impor barang bekas ini sudah dilarang dari tahun 2015. Barang-barang ini masuk secara ilegal ke Indonesia melalui tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri Perdagangan, Rawa Jalu Jalu, Ikus, di sekitar Batam, Sumatera, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya dilarang sudah cukup lama. Pertimbangannya banyak, tadi masalah kesehatan, kemudian masalah lingkungan hidup, karena di beberapa tempat, seperti di Chile, ini juga terjadi dulu. Jadi dari impor barang bekas itu, 80% itu akan jadi sampah. Dan itu jadi masalah lingkungan di sana. Hanya 20% yang digunakan. Jadi kita tidak ingin negara kita jadi tempat pembuangan sampah. Yang kedua, tentunya ini akan menghancurkan industri tekstil dan garment yang ada di Indonesia. Di mana di situ lapangan kerja yang diciptakan yang paling besar, karena industri tekstil kita ini adalah industri padat karya. Ada 3 juta orang bekerja di sini. Nah kita harus menyelamatkan tenaga kerja, tenaga kerja kita itu juga. Dan juga industri-industri aktif yang diciptakan anak-anak muda kita. Dan tidak adil sekali kalau barang-barang industri kreatif ini dibandingkan dengan barang brand yang dia jual, second dengan harta sangat kurang. Baik. Bapak Hanung, jika memang sudah dari lama pelarangan ini diberlakukan di pemerintah, tapi nyatanya masih banyak tempat-tempat yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk mendapatkan baju bekas. Lantas saat ini, apa aturan tegasnya? Dan apakah akan ada denda bagi penjual yang tetap nekat menjual barang-barang bekas mereka? Sebenarnya mengenai sanksi hukuman itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Saya lupa nomornya tentang perdagangan. Jadi kalau itu sanksinya, mengimport barang-barang bekas itu sanksinya penjara minimal 5 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda maksimal 5 miliar kegiatan. Jadi sudah ada hukumannya, zaman hukumannya bagi importernya tadi. Jadi sebenarnya sudah ada hukuman. Nah ini tinggal sekarang adalah mengenai penegakan hukum dan peningkatan langkah-langkah untuk patroli. Oke. Pak Hanung, ini kan penjualan baju bekas ini sudah lama ada waktu saya kuliah di tahun 2007 pun juga ada di Bandung itu misalnya salah satunya. Harganya juga jauh lebih murah. Lalu dibanding dengan produk UMKM. Lalu Pak Hanung, apa yang bisa dilakukan agar UMKM ini semakin dilirik produk-produknya, produk Metin Indonesia dilirik oleh para pembeli? Apa yang harus dilakukan Pak Hanung? Yang pertama ya dilarang dulu barang-barang impor itu masuk. Kita nggak akan bisa bersaing. Di seluruh dunia ini tidak akan ada UKM atau Indonesia yang bisa bersaing dengan barang-barang ilegal yang masuk, barang-barang second ini. Tidak mungkin kita menciptakan produk yang seperti barang-barang pertama tadi, yang saat ini dijual karena bekas, adanya cuma Rp50.000, nggak akan bisa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah tutup keran impor, apa namanya, impor barang bekas itu dulu. Itu yang perlu harus dilakukan. Industrinya kalau itu ditutup akan tumbuh, industri UKM kita. Dan juga kami sudah meminta dengan teman-teman media sosial dan juga e-commerce untuk tidak mempromosikan, tidak menampilkan konten-konten yang mendorong penggunaan produk-produk ini. Banyak juga konten-konten. Kemarin kita sudah dikara dengan mereka dan mereka sudah akan menutup ini dalam beberapa hari. Baik, Pak Hanung, lantas apa imbauan Anda kepada masyarakat yang mungkin mereka saat ini sudah terbiasa dan mereka harus membutuhkan waktu untuk bergeser ya, kebiasaannya untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian atau membeli barang-barang tersebut. Imbauannya tepat, Pak Hanung. Ya, kami berharap bahwa masyarakat menghentikan pembelian barang-barang bekas ini karena akan menghancurkan industri kita gitu ya. Belilah produk-produk UMKM kita. Produk-produk dalam negeri kita sudah cukup baik. Bisa dilihat di banyak tempat ya, produk-produk kita cukup baik dan berkualitas. Dan harganya juga kompetitif. Belilah produk-produk kita. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Hanung. Banggalah menggunakan produk. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Hanung. Harimba Rama, selaku deputi bidang UMKM Kementerian Kooperasi. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Hanung.